Selamat datang di tutor Bahasa Inggris, itu tutor Bahasa Inggris. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Inggris hari ini di pjc.id. Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik-baik aja ya. Bentar. Halo, halo semuanya. Tetap semangat ya, kita hari ini bakal belajar sesuatu yang seru kayaknya sih, tapi ribet gitu. Tapi gak apa-apa, aku share screen dulu deh ya, bentar. Aku belum on cam, bentar-bentar. Udah kelihatan belum? Oke. Udah kelihatan? Oke. Mending kita langsung ke pembahasannya aja ya, nanti kita bisa relax-relax ngomong-ngomong nanti. Kita sekarang bahas-bahas dulu aja mendingan. Jadi kenalin, nama aku Ais, sekarang umur aku 18 tahun, sekarang aku tinggal di Sidoarjo. Aku sekarang mahasiswi di FKG UNR Surabaya, aku masih Maba, BTW. Aku belum on cam, sorry. Hai. Oh, bentar. Aku ganti background dulu. Ganti, ganti, ganti ini deh. Halo semuanya, oke. Jadi kali ini aku bakal bahas tentang Problems with Nouns. Ini permasalahan-permasalahan tentang penggunaan kata-kata benda gitu. Jadi karena ini Desember ya, deket-deket Christmas gitu. Jadi aku buat tema-temanya ada Christmas gitu. Tanya lucu banget. Oke. Jadi langsung aja ke penjelasannya. Jadi yang pertama aku bakal bahas ini adalah empat subtema. Tadi kan temanya tentang kata-kata benda. Tapi untuk subtemanya apa aja? Yang pertama itu ada use the correct singular or plural noun. Itu maksudnya adalah penggunaan yang benar terhadap bentuk kata jama' ataupun kata tunggal. Kalau kalian tahu pasti paham lah ya. Bahasa Indonesia itu kata tunggal itu yang cuma satu benda. Tapi yang plural, yang kata jama' itu banyak benda. Lebih dari satu. Yang kedua yaitu distinguish countable and uncountable nouns. Yang berarti menentukan mana nih kata-kata yang bisa dihitung. Atau yang nggak bisa dihitung. Nah penggunaannya masing-masing itu gimana gitu. Terus yang ketiga ada pembahasan tentang recognize irregular plural of nouns. Yaitu, aku buka bukunya bentar. Menentukan bentuk irregular. Irregular tuh, nanti bakal aku jelasin, irregular tuh bentuk lain dari plural. Plural kan biasanya kan pakai S ya. Tapi kalau irregular itu biasanya penulisannya beda, nggak pakai S. Kalau yang keempat, itu distinguish the person from the thing. Ini menentukan kata ini kira-kira adalah bentuk orang atau bentuk benda kayak gitu. Next. Oke yang pertama, subtema yang pertama ini use the correct singular or plural noun. Nah ini penggunaan singular sama plural tuh yang bener kayak gimana. Nah ini kata-kata kuncinya. Kalau kata-kata singular atau kata-kata benda yang tunggal, itu biasanya pakai kata-kata kayak awal-awalnya tuh ya. Biasanya pakai each, every, single, one, atau a gitu kan. Biasanya a pen, berarti sebuah pena kayak gitu. Terus yang kedua ada plural, yaitu bentuk jama'nya. Itu kata-kata awalnya biasanya ada kata both, two, many, several, various, dan lain-lainnya gitu. Kayaknya kan ada tau kan ini artinya each tuh setiap, every juga setiap, single tuh satu, one satu gitu. Both ini artinya sama kayak dua ini. Keduanya itu artinya both. Nah untuk contohnya nih, contoh penggunaannya. Ini contoh yang salah ya. Contoh yang salah nih. On the table, there were many dish. Kenapa ini salah? Karena dish ini adalah bentuk singular. Bentuk pluralnya dish itu ada? Ada yang tau nggak bentuk pluralnya dish itu apa? Ada yang tau nggak bentuk pluralnya dish itu apa? On the table, there were many dish. Ya, bener. Jadi bentuk pluralnya dish itu adalah dishes. Karena kalau dishes, itu nggak bisa. Karena bentuk dish ini, yang singular, ini nggak bisa pakai yang many. Karena many ini adalah bentuk plural. Masih bingung nggak ya bedanya singular sama plural? Insya Allah nggak ya. Kalau misalnya nggak paham, bilang aja nggak apa-apa. Terus yang kedua nih. The lab assistant finished every thesis. Ini salah. Kenapa? Karena test ini adalah bentuk plural, bentuk jama. Jadi kalau bentuk jama, itu nggak bisa pakai every. Kenapa? Karena every ini adalah bentuknya, bentuk kata tunggal. Ya, jadi every ini nggak bisa dipakai. Kalau mau pakai, ya bisa both, bisa two, bisa many. Asalkan nggak yang di atas. Karena ini bentuknya plural. Ini bentuknya single. Atau nggak mau dibalik mungkin. Atau on the table, there were many dishes. Atau on the lab, the lab assistant finished every test. Nggak usah pakai S. Gitu gampangnya. Ini masih ada yang bingung nggak? Sebelum kita coba-coba bahas-bahasannya. Ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyain kah? Kalau malu kan bisa tanya lewat private chat. Kalau misalnya malu. Yang kak, nomor satu tadi kenapa salah pakai many ya? Sorry nggak. Oke, kenapa many salah? Karena dish. Dish ini bentuknya singular. Singular itu bentuk tunggal. Barangnya cuma satu. Sedangkan bentuk plural, many itu kan dipakainya untuk plural aja ya. Dia nggak bisa dipakai untuk bentuk tunggal. Dia harus pada bentuk jama. Bendanya lebih dari satu. Berarti dishes ini nggak bisa dipakai. Atau nggak, many-nya nggak bisa dipakai. Kalau kamu ingin mempertahankan dish-nya, pengen nunjukin dish-nya, ya ininya yang diganti. Tapi ini kan there were. There were berarti bentuknya banyak. Berarti ini yang salah seharusnya diganti adalah ininya. Dishes. Seharusnya dishes yang diganti. Jadi dishes. Jadi kenapa many itu nggak bisa dipakai? Karena sebenarnya bukan ke many-nya sih. Kenapa dish-nya nggak bisa dipakai? Karena ini bentuk plural. Ya ini bentuk plural. Bentuknya banyak. Sedangkan dish itu bentuknya satu aja. Gitu. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Tesis itu jama ya, Kak? Iya, jama. Bentuk singularnya tes itu tes biasa. Kayak gini. Tes. Kalau bentuk jama-nya. Tesis itu. Ada yang masih tanyain nggak? Ada yang masih bingung kah? Apa ada yang mau ditanyain? Kayaknya clear ya. Nggak ada yang ngomong juga. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kalian bisa SS, atau nanti aku kasih link PPT-nya. Nggak masalah. Much more than much termasuk plural, Kak. Nanti aku jelasin ya. Oke. Aku nanti bakal bahas more sama much kok. Bener aja. Kita bahas ke selanjutnya. Ini bentuknya adalah soal-soal... Sebenarnya ini soalnya model kayak soal-soal... Itu sih. Soal-soal tufel gitu. Jadi ini menentukan kira-kira yang ini tuh bener apa salah gitu dari kalimat ini. Coba yang kalimat pertama. Every receipt must be removed from the cashier's drawer and toilet. Menurut kalian, ini bener apa salah dari kalimat ini? Ayo. Potkey ini bener apa salah? Bener. Bener. Oke. Yang lainnya mungkin gimana? Bisa ngomong lewat chat bener apa nggak? Correct or incorrect? Bener apa salah? Ya, bener ya. Ini bener. Karena ini yang dibentuk noun-nya adalah bentuk receipt. Bentuk receipt ini adalah bentuk kata bendanya. Dan kata bendanya ini bentuknya adalah bentuk tunggal. Nggak ada S-nya kan? Receipt. Berarti penggunaan every ini bener. Mantar. Sini ya. Sini. Ya. Bentuk receipt ini bener berarti every. Karena dia untuk bentuk tunggal. Gitu. Terus yang kedua. Gimana menurut kalian? The sales clerk demonstrated various additional way that the machine could use. Ini sales-nya. Ini mendemonstrasikan berbagai additional way. Banyak cara that the machine could use. Gimana cara mesinnya bisa digunakan. Menurut kalian? Ini bener apa salah? The sales clerk demonstrated various additional way that the machine could use. Ya. Beda in singular sama plural tuh bedanya dari S-nya guys. Ya. Ada S-nya apa enggak ini? Ini penggunaan various. Tapi ini gimana? Menurut kalian? Salah? Oke. Kalau salah, salahnya dimana WTW? Incorrect gak sih? Seharusnya kalau mau W jadi W. Bener. Ini materi apa ya? Aku telah join. Oke. Ini materinya tentang ini. Ini gimana sih balikinnya? Demi apa? Ini tentang bentuk plural sama singular. Ini awalnya pakai apa? Ini bisa di SS dulu mungkin yang telah buat panduan nanti. Ya. Untuk yang kedua, ya itu salah. Kenapa? Sesuai katanya Ashifa tadi, Kalau various itu penggunaannya untuk bentuk yang jama atau plural. Sedangkan ini tuh waste-nya tuh gak ada S-nya. Berarti ini salah. Ya kan? Seharusnya itu various additional waste. Seharusnya kayak gitu. Ya. Kayaknya kalian udah paham. Terus yang ketiga. The unhappy man became more and more discouraged with each passing phase. Menurut kalian ini salah apa bener? Apa yuk? Bener. Ada yang bilang bener. Ada yang bilang bener. Ada yang bilang bener. Oke. Ini bener semua nih. Ini gak ada yang mau jawab lagi. Kayaknya ini 70 orang. Dikit banget yang jawab. Demi apa? Kemarin aku ngajar cuma 17 orang. Itu banyak yang jawab. Demi apa? Ayo apa? Ini salah apa bener? Salah. Kalau salah dimananya? Kalau salah dimananya? Days. Yes. Bener banget ya. Yang tiga itu salah. Kenapa? Karena with each passing days. Days ini adalah bentuk plural. Sedangkan each ini adalah bentuk setiap kan. Kalau setiap itu artinya dia singular. Bentuk A-nya dipakai untuk penggunaan. Penggunaan. Ya. Jadi, days-nya tuh gak usah pakai S. Penggunaan untuk singular. Atau bentuk tunggalnya. Jadi, each passing day seharusnya. Gak usah pakai S. Jadi, cuma more discouraged with each passing day. Gak usah pakai S. Ya. Terus yang keempat. There were several boxes in the cupboard. And each box contained a thousand glasses. Menurut kalian ini bener apa salah? Is this correct or incorrect? Ada yang bener, ada yang salah. Oke. Ada yang bener, ada yang salah. Jawabannya ya. Ya makasih yang udah jawab. Jawabannya itu. Jawabannya bener, guys. Jawabannya bener. Kenapa? Mungkin several boxes ini udah kayak, oh udah clear ya. Oh boxes. Clear lah. Box itu kan banyak. Udah several gitu. Tapi a box contained. Mungkin ini yang buat bingung. A dozen of glasses. Satu lusin. Satu lusin gelas gitu. Mungkin glasses-nya kelihatannya kayak banyak. Tapi yang dipitung itu adalah sebuah ini. A dozen-nya. Bukan a dozen glasses. Yang dipakai adalah a dozen. Jadi bentuknya adalah satu lusin gelas. Bukan satu. Bukan gelas yang banyak. Ya. Jadi hitungannya itu a box contained a dozen glasses. Itu berarti satu lusin gelas gitu. Bukan banyak. Bukan gelasnya ini. Ini mungkin agak menyebab ya. Tapi emang gini. Karena yang dihitung itu satu lusin. Kalau misalnya dua lusin berarti contain two dozen glasses. Ya kan. Tapi ini dihitungnya satu lusin aja. Makanya pakai A gitu. Jadi ini udah benar sebenarnya. Ini udah benar. Jadi ini benar. Ini salah. Ini salah. Ini benar. Ini several-nya benar. Dozen-nya benar. Paham ya? Oke. Lanjut kali ya. Ini subtema yang kedua. Yaitu menentukan countable sama uncountable nouns. Ini penting nih untuk penentuan. Sebenarnya nih pelajaran ini tuh gak muncul sering-sering di TBK. Tapi kalau di mandiri. Sama di tes-tes bahasa Inggris ini pasti munculnya. Oke. Jadi aku jelasin. Countable nouns are nouns that can be counted. Countable nouns can come in quantities of one or two or a hundred and etc. For example, the noun book is countable because you can have one or several books. Jadi bentuk countable nouns atau bentuk kata benda yang bisa dihitung. Itu sesuatu yang bisa dihitung. Pokoknya bisa dihitung. Contohnya kayak apa ya? Ini garpu nih. A fourth. Bisa dihitung kan? Satu garpu doang gitu. Countable nouns itu bisa datang dari banyak jumlah. Kayak satu, dua, dan ratusan. Contohnya ada noun book. Kata benda buku. Itu bentuknya bisa dihitung. Karena kamu bisa punya satu buku, banyak buku, dua buku, tiga buku. Bisa dihitung kan? Bisa. Nah, on the other hand, uncountable nouns can't be counted because they come in some entertainment, quantity, or mass. For example, as milk or happiness. Di pembahasannya lain, uncountable atau bentuk kata benda yang nggak bisa dihitung, itu nggak bisa dihitung karena mereka itu datang atau dihitung itu dalam sesuatu yang apa ya? Nggak bisa dihitung secara pasti kuantitas ataupun masanya. Contohnya kayak susu gitu, happiness. Susu itu meskipun dia cair, itu nggak bisa dihitung ya. Karena kecuali dalam bentuk mili. Meskipun dihitung mili, 300 mili, milk itu tetap milk. Nggak usah pakai es. Jadi milk itu nggak bisa dihitung, kecuali satu gelas, itu kayak a glass of milk kan? A glass of milk, itu bisa dihitung. Hitungnya itu satu gelasnya, bukan susunya. Paham kan ya? Sama happiness, happiness itu perasaan. Perasaan itu nggak bisa dihitung. Oke, aku cari contohnya nih. Untuk bentuk-bentuk countable. Nah, countable ini biasanya pakai bentuknya many, number. Number ini angka-angka ya. Kayak satu, dua, tiga gitu. Atau few beberapa, fewer atau kurang dari itu. Terus ada yang bentuk yang nggak bisa dihitung nih. Kayak much, amount, little, sama less. Jadi buat kalian yang bingung, eh ini itu pakenya many apa much ya? Tergantung, tergantung bendanya. Kalau misalnya air nih, air, air kan nggak bisa dihitung ya. Tapi dia pakai much, much water. Ya, much water. Kalau Ken punya spidol gini kan. Ini spidolnya ada banyak. Tapi bisa dihitung kan, ada dua. Berarti ini many spidols. Paham kan? Two spidols. Few spidols. Kayak gitu. Contoh-contoh terms, istilahnya yang salah. He has seen much foreign films. Di sini salah karena films. Foreign films, ini ada S-nya. Biasanya guys, kalau ada S, itu bisa dihitung. Biasanya kalau ada S, itu mesti bisa dihitung. Atau countable noun. Nah, bentuk countable noun ini adalah foreign films, ya kan? Foreign films. Dan much ini adalah penggunaannya untuk uncountable. Yang berarti dia much itu nggak bisa dipakai. Jadinya harus pakai many. Jadi, he has seen many foreign films. Terus yang kedua, he didn't have many fun at the movies. Ini artinya dia nggak sempat, ya. He didn't have many fun. Dia nggak dapat banyak kesenangan di movies. Pas nonton film dia tuh nggak ngerasa happy, nggak ngerasa enjoy. Kenapa, gitu. Yang dihitung itu, kenapa ini salah? Padahal ini kan movies, ya. Movies kan bentuknya plural. Banyak jumlahnya. Tapi kenapa kok nggak pakai many, gitu. Karena bentuk-bentuk noun-nya itu bukan di movies-nya, tapi di fun. Fun ini adalah bentuk itunya. Bentuk noun-nya. Noun-nya adalah bentuk perasaan fun. Dan at the movies ini adalah bentuk suatu tempat. Jadi, sales-nya, ini pakainya he didn't have much fun at movies. Paham ya? Paham kan? Paham, Kak. Kemarin uang bisa dihitung nggak ya? Kayaknya ini kemarin udah pernah. Iya, udah pernah. Tapi aku jelasin lagi. Nanti aku bahas lagi yang uang. Berarti kamu, saya funny ini, kamu rajin dia masuk kelas. Money nggak bisa, ya. Money nggak bisa. Berarti yang kedua pakai much. Iya, yang kedua pakai much, ya. Karena ini fun. Fun itu pakainya much. Pakain much. Pokoknya hitung-hitung aja. Iya, bendanya bisa dihitung nggak apa nggak, gitu. Ada yang mau ditanyain lagi, Kak? Paham, Kak? Paham, Kak? Berarti yang kedua pakai much. Lock, 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 lock. Iya, Stephanie, kamu pasti rajin dia masuk kelas. Makasih loh ya. Oke, kita langsung ke noun-example-nya. Nah, noun-example ini aku kasih contoh-contohnya ya. Bentuk yang countable. Yang bisa dihitung. Itu contohnya kayak anjing, buku, ide, idea. Ide itu juga bisa dihitung shop, house, dollar, dollar, rupiah. Rupiah ini bisa dihitung, mata uang. Wallet, laptop, kamera. Terus bentuk yang nggak bisa dihitung itu apa aja, gitu. Contohnya ini, teh. Pokoknya yang cair-cair tuh, kayak susu, minyak. Terus air, terus teh itu nggak bisa dihitung ya. Nggak bisa dihitung. Terus ada sugar, sen. Nah, terus yang bentuknya butir-butir itu ya. Terus rice juga ini. Ini butir-butir nggak bisa dihitung ya. Terus ada money, money nggak bisa dihitung. Knowledge, anger, ini perasaan ya. Love, ini rasa-perasaan nggak bisa dihitung. Research, ini juga nggak bisa. Evidence. Evidence itu juga ambigu ya sebenarnya. Evidence itu kan artinya kalau bahasa Indonesia tuh kayak bukti gitu. Kan bisa aja di bahasa Indonesia tuh kayak bukti-bukti gitu kan. Tapi di bahasa Inggris ini bentuknya uncountable. Sama kayak research. Oke, ada yang nanya. Kenapa sih dollar sama rupiah sama money nggak bisa dihitung? Beda ya? Karena ini adalah bentuknya mata uang. Jadi ini ada yang sering yang bingung ini. Kenapa sih money nggak bisa dihitung? Padahal kan ada ya 5 ribu, 5 ribu uangnya 5 ribu, 10 ribu gitu. Kenapa uang nggak bisa dihitung? Itu karena uang adalah bentuknya tuh nggak bisa ditentukan. Kayak sebelum kata sebelumnya. Uncountable-nya money tuh, itu bentuknya tuh nggak bisa ditentukan ya. In sum, indeterminate quantity or mass. Kenapa? Karena dalam uang itu jumlah nominannya beda-beda. Meskipun kalau punya dompet ya, istilahnya tuh uangnya ada 5 ribu, ada 10 ribu, ada 20 ribu. Itulah kenapa yang buat mereka tuh bingung, akhirnya gimana gitu. Gitu-ginya dibuat uncountable. Karena bentuk uang ini nggak bisa dihitung secara pasti. Ini jumlahnya berapa gitu. Beda sama dollar sama rupiah. Dolar sama rupiah tuh mata uang. Mata uang itu bisa dihitung. Karena bentuknya nominal. 50 ribu, 60 ribu, 70 ribu. Ya, bedanya tuh kalau yang countable itu bentuknya mata uang. Kalau yang countable ini bentuknya barang. Uang itu loh, barang uang. Sedangkan yang countable ini bentuknya mata uang. Gitu. Paham nggak sih? Kak, satunya satu uang, dua uang gitu kan, Kak. Gitu-ginya nggak bisa dihitung. Tetap nggak bisa. Ya, money tetap hitungannya nggak bisa. Meskipun kalau pegang satu lembar, itu tetapnya one money. Dua lembar uang ya, two money. Nggak usah pakai S gitu. Kalau yang ini, kalau countable itu kan ya. Countable rupiah gitu kan pakai S kan ya. 5.000 rupiah. Ya kan. Two dollars ya kan. Itu mereka pakai S kan, mesti kok nulisnya. Ini juga tanda, artinya dia tuh bisa dihitung gitu. Kayak rupiah gitu kan. Paham kan? Berarti rupiah mata uang money. Yang bener rupiah. Berarti rupiah mata uang money yang jadi benda rupiah. Iya gitu. Iya gitu general. Iya gitu ya. Pokoknya kalau dalam benda-benda money itu nggak bisa dihitung. Tapi kalau nominal, entah itu rupiah, yen, yuan, kek, peso, kek. Itu bisa dihitung ya. Karena itu nominal mata uang. Oke? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Ada yang mau tanyain lagi, Kak? Ada yang mau tanya? Jadi kalau mau tanya ke orang itu, How many dollars do you have gitu ya, Kak? Bukan. How much money do you have? Iya. Karena money itu bentuknya uncountable. Uncountable itu tadi syaratnya adalah pakai much. Tadi ya. Kalau bisa dihitung pakai money, kalau nggak bisa itu pakainya much. Udah paham kan ya? Jadi nanyanya how much money do you have? Iya. How much money do you have? Berapa jumlah uang yang kamu punya? Kamu juga nanya harga? Gitu kan? Oke, makasih ya, Pak. Oke. Sama-sama. Insya Allah paham lah ya. Ini basic-basic, tapi mungkin bisa mempertambah percayaan diri kalian dalam berbahasa Inggris. Yang bisa menentukan, oh misalnya pakai many itu yang ini. Pakai much itu yang ini. Kayak gitu. Kita lanjut ke selanjutnya. Tadi kan ada noun bentuknya, ada yang bentuk countable, ada yang bentuk uncountable. Nah ini ada yang ribet nih. Aku nggak tahu orang bahasa Inggris itu. ada lagi yang namanya complicated noun. Ya, some of nouns can be counted in other language, but can't be counted in English. These nouns must be included into uncountable noun. Nah, dalam bentuk noun itu ada bentuk yang bisa dihitung pastinya dalam bahasa kita gitu. Tapi itu nggak bisa dihitung dalam bahasa Inggris. Jadi karena itu, bentuknya harus tetap pakai ya, urutannya ya tetap pakai aturannya bahasa Inggris gitu kan. Jadi kata-kata ini, meskipun dia bisa dihitung, dia hitungannya tetap uncountable. Kayak accommodation, advice, package, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, rave, ini dibaca semua deh nih. Ya, ini kayak bread ya. Kalau bread ini kan, di Indonesia kan bisa dihitung nggak sih? Kayak satu roti, dua roti. Tapi di bahasa Inggris itu nggak bisa. Aku nggak tahu kenapa ya. Mungkin hitungannya sama kayak uang. Karena uang kan bentuknya kan nominal, tapi dia jumlahnya, lembarnya banyak. Ya mungkin aja bread itu hitungannya buat orang bingung tuh karena ada bentuk slices, ada yang bentuk whole bread gitu kan. Positifnya sih aku mikirnya kayak gitu, bisa aja gitu. Terus bentuk furniture ini juga nggak bisa dihitung. Padahal furniture di bahasa Indonesia kan bisa dihitung ya. Kayak satu lemari kan one furniture gitu kan. Ada dua meja juga, furniture juga gitu. Terus ini juga ada apalagi nih, travel, travel, traffic, luggage, luggage ini kan luggage. Luggage tuh bentuk, kayak koper gitu nggak sih? Ya kan koper. Koper bisa dihitung kan? Bisa. Tapi di bahasa Inggris nggak bisa. Jadi meskipun ada dua koper ya bentuknya two luggage, bukan two luggage gitu. Sini juga ada bentuk advice. Advice tuh apa artinya? Advice artinya kayak saran. Misalnya dia ngasih kamu sebuah advice, sebuah saran. Oh berarti, oh itu satu buah saran gitu. Tapi kok misalnya kamu ngasih dua advice. Two advice ya tetap two advice, bukan two advices. Gitu guys. Itu aja ke apa ada lagi? Ini aku ambil dari internet sih sebenarnya. Dan adanya di internet cuma ini doang. Tapi insya Allah ini udah kayak cukup umum lah ya. Cukup umum. Mungkin kalian nanti bisa search lagi ya, kalau misalnya ada kata-kata lagi. Tadi aku search lewat apa ya, website-nya IF. Karena aku ngerasa ini yang buku Tufelku ini ngerasa ada yang kurang gitu. Jadi aku searching-searching, oh ada ternyata complicated now. Nah ini juga tambahan ilmu nih. Jadi kalau penggunaan kata-kata ini, ini nggak usah pakai S gitu. Paham ya? Oke lanjut. Ini bentuk correct dan incorrectnya. Kira-kira ini benar apa salah? Coba yang pertama. He received little notice that the bill would have to be paid in full. Menurut kalian ini benar apa salah? Menurut kalian ini bingung ya sih. Yang pertama. Kayaknya ini yang di garis bawain tuh ini nih. Little notice. Menurut kalian ini benar apa salah? Kosong dong. Menurut kalian apa? Kalau kalian malu kalian bisa private chat sih kalau misalnya. Banyak kok biasanya anak-anak gitu. Salah maybe. Salah, incorrect. Incorrect, salah. Benar aja deh. Iya nggak apa. Berani beda Risky. Benar, benar. Benar. Ada yang salah gitu kan. Yaudah deh ya. Langsung aku jawab aja kali ya. Sebenarnya ini tuh. Benar. Karena little itu adalah bentuk uncountable. Ya nggak bisa dihitung kan. Notice tuh nggak bisa dihitung. Itu bentuknya sama kayak itu nggak sih? Sama-sama kayak. Bentar. Sama-sama kayak. Itu nggak sih? News nggak sih? Ya kan? Notice tuh sama kayak news nggak sih? Ya kan? Sekitar sama kayak gitu. Jadi notice tuh nggak bisa dihitung. Jadi nggak ada namanya dua notice tuh ya. Dua notices tuh ya nggak ada. Jadi ya. Receive little notice. That the bill would have been paid in full. Itu nggak bisa dihitung. Jadi little tuh bener. Oke. Terus yang kedua menurut kalian gimana? After the strike, the company dismissed many employees. Yang di garis dua wabah itu ini. Nah. Many employees. Menurut kalian ini bener apa salah? Employees. Benar, benar, benar. Ada yang bilang benar, benar, benar semua? Ini nggak ada yang menjawab salah apa? Kalian yakin apa? Yakin nggak salah? Yakin nggak salah? Iya. Benar ya? Nggak apa-apa riski. Sans, sans, sans. Oke. Kita ini nyoba-nyoba. Ini juga ribet. Aku juga baru belajar. After the strike, the company dismissed many employees. Aku mau batuk bentar. Employees. Employees itu artinya pekerja. Ini employee itu kata tunggalnya kan employee biasa. Sedangkan bentuk jamaknya ada S-nya. Berarti employees, ya kan? Employees. Kalau banyak ini ada S-nya, berarti dia bisa dihitung. Ya kan? Kalau bisa dihitung, dia paketnya many. Gitu aja gampangnya. Ya kan? Kalau ada S-nya, berarti dia bisa dihitung. Hitungannya many. Berarti ini yang kedua, benar. Terus yang ketiga. Because the bottom corner of the pocket was torn, much coins fell out. Ini salah apa bener? Ini yang garis belawain itu mana ya? Ini nih. Much coins. Salah, salah. Ada yang bilang salah. Ada yang bilang salah. Ada yang bilang salah. Iya, salah ya. Coins tuh bisa dihitung. Kayaknya udah nangkep ya. Sama yang tadi. Kalau ada S, berarti dia bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, berarti dia paketnya many. Nah, sedangkan ini bisa dihitung kok pakai much. Berarti ini salah. Berarti yang tiga udah bener nih. Yang tiga ini salah. Oke? Oke, keren-keren. Kayaknya udah banyak yang jawab. Terus yang keempat. The last time you take on assignment, the last pages you will complete. Ini maka kalian bener apa salah? Ini yang digaris bawah ini dua nih. Ada last time, ada last pages. Untuk kalian yang bener, ini salah apa bener? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan satu kalimat. Ada yang bilang last time bener. Ada yang bilang salah. Salah, 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 salah. Salah, salah. Notice itu kertas ya, Kak? Bukan loh, notice itu kayak pemberitahuan. Pemberitahuan. Oh, ini ada notice. Oh, ada info. Kalau tagihan kamu. Tagihan itu bill. Tapi untuk kertas itu gak ada. Ya, notice itu artinya cuma info aja. Oh, info ini tagihan kamu harus dibayar. Oh, gitu. Jawabannya pada apa nih? Jawabannya pada salah, salah, salah. Iya. Secara keseluruhan, ini satu kalimat salah. Tapi kalau dibagi dua, ini ada yang bener, ada yang salah. Gitu. The last time. Last ini bentuknya adalah uncountable, ya kan? Kalian tahu. Ini jelasnya uncountable. Time. Bentuk waktu. Ini gak bisa dihitung. Waktu itu gak bisa dihitung. Kecuali detik, menit itu bisa. Sama kayak uang tadi. Uang itu kan kalau bentuk nominal, dalam bentuk mata uang kan bisa dihitung. Sama kayak waktu. Waktu itu dalam bentuk detik, menit itu bisa dihitung. Tapi dalam posisi leluruhan, kayak money, waktu itu gak bisa dihitung. Jadi kalau misalnya kalian ada second kan seconds. Minute kan minutes. Hours kan hours, gitu kan? Tapi kalau waktu itu benar, dia gak bisa dihitung. Karena hitungannya banyak. Gak jelas. Dia bisa ditentukan. Nah, kalau pages ini yang salah. Pages ini ada S-nya. Kalau ada S-nya, berarti dia bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, berarti pakai less itu gak bisa. Kalau mau nulis less, ya mungkin pakai itu ya. Fewer. The fewer pages you will complete ya. Fewer itu bentuk countable-nya untuk bentuk singular. Yang satu benda doang. Paham ya? Ada yang mau tanyain gak? Udah 7.40? Wah, lama juga ya. Cukup gak nih waktu-nya? Oke, oke. Ada yang mau nanya gak? Paham. Ada yang mau nanya? Tanya aja, gak apa-apa. Jadi, kalau gitu maksudnya salah ya, Kak. Secara keseluruhan, satu kalimat salah. Oke. Kayaknya udah gak ada yang ngomong nih. Kayaknya pada paham deh ya. Aku lanjut kali ya. Ke subtema selanjutnya. Eh, bentar. Paham, oke. Kita ke subtema selanjutnya. Kak Mo itu yang pertama, SS yang pertama yang mana? Eh, ada yang nulis itu gak sih? Kak Mo yang SS yang pertama. Aku pake dua device, guys. Gue kayak nge-chat lewat itu ya. Lewat. Lewat yang ini, yang PPT. Nomornya sama lagi. Kak, yang nomor tiga itu salah ya? Iya, yang koin salah. Dan katanya siapa? Shinema. 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 Iya, itu salah ya. Karena koin bisa dihitung. Iya kan? Ada S-nya. Kalau ada S-nya, berarti bisa dihitung. Keren, keren, keren. Kayaknya udah mantep ya. Nanti yang minta PPT aku kasih kok. Iya, tenang-tenang aja. Atau aku, kayaknya mau SS boleh deh ya? Bentar. Aku sekilasin aja deh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, nggak tau. Pokoknya kita lanjut ke tema selanjutnya. Ini udah cepet banget maksudnya. Kok cepet banget deh? Share aja boleh, Kak. Jangan aku share. Oke, oke. Aku kasih link-nya ya. Start. Terus yang ketiga ini. Recognize, irregular, plural, or not. Ini artinya apa? Ini menentukan bentuk irregular dari bentuk jama. Karena kita tahu ya, bahasa Inggris itu ribet banget, guys. Aku nggak paham gitu kan. Kayak kenapa diribetin semua gitu. Aku nggak paham. Kayak tinggal kasih S, ya kasih S aja. Tapi kenapa ada bentuk irregular gitu. Aku juga nggak paham. Kayak mereka tuh suka meributkan diri sendiri. Udah lah ya, nggak tau. Ikutin aja. Jadi aku kasih aja ya. Bentuk-bentuk list-nya. Bentuk-bentuk irregular list. Oke, jadi yang pertama ini. Ada bentuk kalimat kata-kata ya. Yang kalau misalnya dalam bentuk singular, itu beda sama bentuk plural. Bentuk tunggalnya beda sama bentuk jamaannya. Kalau biasanya kan kita kan kalau bentuk regular ya. Ini kan irregular. Kalau bentuk regular, biasanya itu bentuk noun-nya, itu cuma tambahin S aja. Misalnya, a fork, kalau dua kan jadi forks kan, pakai S gitu. Terus misalnya kelas, ini jadi glasses. Ya kan? Misalnya speedol, kan tinggal tambahin S jadi speedols. Gitu kan? Nah, ini ada yang ribet-ribet nih. Yang pertama, ada bentuk power change. Nah, contohnya kayak gini. Men, ini laki-laki nih, pria. Pria, itu bentuknya men. Bentuk tunggal, bentuk jamaannya. Kalau satu orang men, dua pria men. Kalau satu pria men, dua pria men. Gitu kan? Kalau lebih dari satu jadi men. Ini juga women jadi women. men. Food jadi feet. Tooth jadi gigi. Teeth. Goose jadi gis. Ya. Kayak tooth nih contohnya. Tooth itu kan gigi ya. Satu gigi doang nih. Depan satu doang nih. Tooth. Tapi kalau udah keseluruhan tuh, namanya bukan tooth lagi. Namanya teeth. Ya. Dua gigi nih, dan namanya teeth. Ya. Kalau goose ini apa artinya? Gusto artinya angsa. Ya. Goose itu. Kalau satu namanya bukan agus ya. Agus. Oke. Agus. Yang namanya agus maaf ya. Agus. Kalau banyak itu bukan aguses. Bukan. Tapi gis. Ya. Ya. Mohon maaf untuk para agus-agus di luar sana. Ya. Pokoknya goose itu satu aja. Kalau gis itu banyak. Food. Ini satu kaki doang itu tuh food. Gitu. Terus kalau dua. Nah. Kedua kaki kamu itu pasti panggilannya feet. Gitu. Kamu nunjukin. Ah kakiku sakit gitu. Kamu. Oh my foot. My foot sakit gitu kan. My foot. My foot sakit gitu. Ya berarti kaki kamu satu sakit gitu. Kalau dua-duanya sakit ya feet berarti. Oh my feet hurts. Gitu. Nah. Terus ini ada yang model kedua. Ada child. A child. Ada child. Ya. Kalau bentuk satu anak itu child. Kalau lebih dari satu children. Gitu. Ada ox. Ada oxen. Ox. Itu apa artinya? Ox itu artinya sapi. 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 Sepi. Sepi lembut. Sapi yang jantan. Apa bedanya? Apa bedanya sih ox sama cow gitu kan? Kan yang bingung. Apa bedanya ox sama cow? Kalau cow. Kalau gis masih bisa pakai es kak? Ih kurang ajar banget manggap pak. Nggak ya gis nggak bisa pakai es ya? Gis nggak bisa pakai es. Gue sama gis aja. Gue sama tit aja. Jadi lanjut ya. Cow sama ox. Bedanya cow. Cow itu lebih kayak sapi betina. Iya nggak sih? Iya. Cow itu lebih kayak sapi betina. Yang keren dilihat itu ya. Yang kayak hitam putih menyusui. Itu namanya cows. Tapi kalau ox itu sapi yang jantan. Sapi jantan itu ox. Tapi kalau betina itu biasanya lebih ke cow. Yang menyusui. Jadi kalian nonton apa ya? Bacain menu gitu. Oxtail soup. Oh, sop buntut sapi. Itu maksudnya. Ox itu jantan. Yang bisa diperah gitu ya kak. Iya kok diperah kan beri cewek ya. Cewek nggak bisa diperah guys. Mau sama mais termasuk nggak kak? Iya. Mau sama mais termasuk. Beda kata kan. Jadinya mau sama mais. Gitu. Ox kerbau. Cow sapi. Iya bisa. Tapi biasanya tuh ada yang bilang dinner tuh. Ada yang bilang ox itu jantan. Ada yang bilang cow tuh yang betinanya. Yang bisa diperah gitu. Ini ada yang sama kayak singular. Nah kata-kata ini itu bentuk jamak sama tunggalnya tuh sama. Deer, fish, salmon, sheep, trout. Jadi itu apa ya dir? Jadi itu rusak. Fish. Fish itu ikan. Jadi kan mancing ikan dapet satu ya. I got a fish. I got one fish. Tapi orang yang dapet mancing dapet dua ikan ya dapetnya ya two fish gitu kan. Bukan two fishes. Jadi two fishes tuh tidak ada. Ini tradisi masa SD sih. Dapet soal kayak gini aku jawabnya fishes gitu kan. Tapi ternyata salah. Bukan pake fishes tapi pake fish aja biasa. Ship, salmon, trout. Nama-nama ikannya juga termasuk. Trout ini nama ikan. Trout ini jenisnya kayak salmon gitu. Ini kalau bentuknya ada dua, ada banyak. Tetap panggilannya nggak usah pake. Tetap sama. Satu rusak, one deer. Dua rusak, two deer. Eh, two deer. Two deer gitu. Terus ini. Ini aku baru tau nih. Ternyata gini. Ada analysis, ada analysis. Ini pembagian is sama s. Is ini adalah bentuk tunggalnya. Sedangkan s ini adalah bentuk jamak. Kalau ada banyak jumlahnya pakenya yang ini. Analysis itu ternyata bentuk jamaknya ya. Analysis. Aksis jadi aksis. Crisis itu kan. Crisis, krisis. Kalau banyak krisis ya berarti crisis. Diagnosis, diagnosis. Hypothesis, hypothesis. Thesis, thesis. Synthesis, synthesis. Pokoknya aku akhirnya S. Itu berarti jumlahnya banyak. Kalau dalam bahasa Inggris. Ada yang bingung ya. Oh mungkin ini perbedaan aksen aja nih. Perbedaan aksen. Oh mungkin kalau orang Inggris pakenya ini. Pakai orang enggak. Jadi kalau misalnya bentuknya jumlahnya banyak. Kita pakai IS. Enggak pakai IS. Oke paham. Terus yang ini. Ini juga aku baru paham. Ternyata kalau misalnya akhiran UM ini. Kadang-kadang diganti sama A. Ada juga yang ON diganti jadi A. Jadi kan misalnya ada pajan biologi ya. Baca jurnal. Bahasa Inggris. Ada ngomong bakteria. Oh bakteria itu jangan diartikan sebagai satu buah bakteri. Tapi banyak bakteri. Jadi bakterium itu satu bakteri aja. Satu sel. Tapi bakteria itu banyak. Perkumpulan bakteri-bakteri. Arisan. Paguyupan. Terus data. Ternyata data ini bukan bentuk. Bentuk apa ya. Bentuk singular. Dia bentuknya jama. Bentuk tunggalnya adalah datum. Sama nih kayak. Fenomenon sama fenomena. Oke ini sama loh. Ternyata fenomenon itu bentuknya satu fenomena. Tapi kalau fenomena itu dua fenomena. Atau lebih. Kriteria juga. Kriteria itu artinya banyak. Sedangkan kriterion itu satu aja. Begitu. Terus ada alumnus. Alumni. Alumni. Ya alumni. Bacillus. Bacillus. Cactus. Cacti. Fungus. Fenjay. Fenjay. Ya kalau ada usnya itu berarti dia satu doang. Alumnus nih. Aku misalnya lulus dari SMA 1 Negeri Sdewarjo. Aku alumnus. Aku amal-amalumnus gitu. Tapi kalau sama temen-temenku yang setulusan ya kita alumni. Gitu. Kaktus tumbuhan. Iya kaktus tumbuhan. Kaktus tumbuhan. Kaktus satu doang itu kaktus kalau banyak kakti. Bacillus itu satu doang. Satu bakteri. Bacillus itu bakteri yang bentuknya tabung itu kan. Kalau kayak yang anak ipam kan sini. Ya basilus itu yang bentuknya kayak tabung. Itu adalah basilus. Kalau banyak basili. Fungus. Fungus ini jamur. Tapi satu aja jamurnya. Kalau banyak jamur ya funjay. Ada yang bilang funji. Ada yang bilang funjay ini. Tapi ngomong funjay itu kayak keren banget. Gak ada. Oke nukleus sama nuklei. Kalau nukleus itu satu nukleus aja. Kalau nukleus itu banyak nukleus gitu. Radius, radii. Kayak gitu. Udah ya paham ya. Kalau keterian itu kayak jangan dipakai ya kak. Iya jarang. Keterian itu mungkin kayak banyak. Alumni berarti banyak ya kak. Alumni banyak. Ya. Berarti aku dan kamu ini misalkan alumni dari unif yang sesuai yang sama. Kita alumni gitu. Kalau kamu doang ya kamu alumnus. Seperti itu. Kalau funjal. Funjal itu apa ya? Funjal aku gak tau guys. Apa funjal? Aku gak tau kalau funjal. Coba kalian search di google aja ya. Maaf ya Ari. Siapa yang gak tau? Aku gak tau. Aku jujur gak tau. Kalau funjal naik. Maaf ya aku gak tau funjal itu apa. Mungkin nama penyakitnya itu apa gak tau. Kok cepet banget waktunya. Oke langsung ke soal-soalnya yang ringan-ringan aja deh. Nah. Ini kira-kira yang bener. Yang mana? Paranthesis atau parenthesis. Is needed around that expression. Kalau ada is ya. Kalau ada is. Berarti dia ini bentuknya singular. Cuma satu aja. Nah. Kalau gini tuh pakenya parenthesis atau parenthesis? Menurut kalian. Paranthesis. Yes. Paranthesis. Ya. Kalau satu ini is. Berarti dia parenthesis. Terus ada bentuk. Syllabus sama syllabi. For the course. The syllabus or syllabi for the course is included in the packet of material. Ini bentuknya kira-kira apa? Syllabus atau syllabi? Apa yuk? Syllabus. Ya bener. Syllabus. Ya. Keren deh. Bener. Syllabus tuh satu. For the course is included in the packet of material. Ini makanya syllabus. Kalau yang ketiga, ini kira-kira yang bener yang mana? Crisis atau crisis? The crisis or crisis is not going to be resolved until some of the pressure is relieved. Ini nih. Kata kuncinya. Apa yuk? Crisis. Yes. Bener. Ini jangkanya crisis. Karena ini is. Kalau is pake crisis. Kalau ini. The fungi has or have spread throughout the garden. Asalnya ini aku yang bilang, oh gak tuh biasanya kan yang diganti kan ini ya. Venginya. Tapi karena aku liat kata-katanya nih. Kalau udah menyebar ke seluruh taman nih kayaknya gak mungkin satu. Pasti banyak gitu kan. Berarti aku ganti ini ya. The fungi has atau have. Ada yang paham gak penggunaannya? Have ya. Kalau bentuk have, itu adalah bentuk untuk yang jumlahnya banyak. Kalau he, she, it. Atau yang jumlahnya satu itu pakenya has. Tapi have itu buat yang benarnya banyak. Ini catatan aja sih. Mungkin kalau kalian lupa, jangan lupa catat sih. Kalau pake have, itu jumlahnya banyak. Kalau has, jumlahnya dikit. Jumlahnya dikit. Jumlahnya satu. Atau he, she, it. Juga pake has. Nanti aku betulin deh ya. Nanti aku betulin. Sebelum aku kasih. Pas aku kasih linknya, aku betul-betulin ini jawaban yang benar. Kita langsung ke subtema selanjutnya. Udah jam 7.52. Cepet banget. Oke, yang selanjutnya kita bahas ke Distinguish the person from the thing. Ini menentukan bentuk mana nih yang bentuk orang. Mana yang untuk benda. Linknya di-share di mana ya, Kak? Kalau boleh tahu. Aku nanti kasih lewat. Itu ya, cat. Asalnya kok aku udah ngepin G-Docs. Nanti aku kasih G-Docs aja ya. G-Docs itu sama matri-matri selanjutnya. Yang ada di Youtube. Itu juga ada. Oke. Nanti aku kasih kok. Digidrive belum ditaruh sama itu. Sama siapa? Belum ditaruh. Aku udah kasih tadi belum ditaruh. Digidrive itu cuma ada satu doang. Kak Ais nama TN-nya apa? Ya, nanti ya. Nanti ya. Oke, bentar. Kak, 1, 2, 4 itu kan kuncinya di-2B ya. Kalau 3 apa kuncinya? Enggak. Sebelumnya enggak sih? Ya. Ah, tidak. Yang ketiga. Kuncinya apa? Ini di-is nih. Ya. Is juga termasuk tubinya. It's not going to be resolved until some of the pressure is relief. Ya. Ini is adalah bentuk tunggal. Oke. Berarti ini pakenya krisis. Terus ini tentuin yang mana yang untuk orang, yang mana untuk barang. Nah, bentuk contoh salahnya nih aku kasih ya. Ralph Nader is an authorization in the field of consumer affairs. Ini salah ya. Karena apa? Ini ngomongin tentang si Ralph Nader. Si Ralph Nader ini orang apa? Sedangkan authorization ini bentuk. Bentuknya benda. Bentuknya suatu kebijakan kan ya. Bukan sebagai pelakunya gitu. Nah, untuk sebagai pelakunya pakai apa? Pakainya the person authority. Ya, aku yang di-duku Tufluku itu tulisannya authority. Jadi Ralph Nader itu adalah authority. Is an authority in the field of consumer affairs. Jadi ini bukan pakai authorization, tapi pakai authority. Terus yang ini juga salah nih. There are many job opportunities in accounting. Akuuntan juga salah. Kenapa akuuntan itu bentuknya... Itu kan. Kayak akuntan bentuknya suatu benda. Sedangkan dalam pekerjaannya, itu accounting. Jadi there are many job opportunities in accounting. Bukan accountant. Jadi ini salah, ini salah. Ini seharusnya authority. Kalau yang ini seharusnya accountant. Aku langsung kasih contoh soalnya. Kalau ini mas, sebenarnya tuh nggak ada catatannya sih. Ini pakai feeling aja guys. Ini nggak ada catatannya. Serius, ini apa? Aku nggak punya catatan apa-apa. Jadi ini, biasain baca-baca aja sih. Mungkin kan lebih kebiasaan. Oke, buat yang nomor satu nih. Dia telah mendapatkan beberapa award untuk penelitiannya di engineer. Menurut kalian ini salah apa? Bener. Ini kata kuncinya di engineer. Oke, ini salah apa? Bener. Jawabannya? Yes, ada yang jawab lewat private chat. Ada yang jawab lewat private chat. Jawabannya salah. Kata-kata engineer ini harusnya engineering. Karena kalau engineer itu bentuk pekerjaannya. Sedangkan engineering itu bentuk bendanya. Bingungin nggak sih? Iya, kan juga bingung kok. Kita juga sama-sama bingung. Ini seharusnya engineering guys, bukan engineer. Berarti ini salah. Jadi, she has received several awards for her research in engineering. Jadi, engineering itu seperti kayak wadahnya. Wilayahnya. Kayak engineering itu kayak, apa ya? Topiknya gitu loh. Enginer kan lebih kayak pekerjaannya gitu. Sedangkan untuk masa menerima award itu tentang pekerjaan. Yang nggak pasti tentang wadahnya, di mana dia bekerja gitu. Yaitu namanya engineering. Terus yang kedua. The gardener worked feverishly after the first to save as many plans as possible. Ini gardener bekerja feverishly. Feverishly itu apa? Mungkin dari kata fever ya. Fever itu kayak demam. Demam itu berarti kayak kerja apa ya? Kerja buru-buru. Kerja mati-matian. Nggak mati-matian sih. Maksudnya kayak kerja cepat gitu. Kerja cepat. Karena habis itu kan, habis frost, habis musim dingin, nah itu plantsnya harus selamatkan secara as soon as possible gitu. Nah untuk yang kedua ini, menurut kalian jawabannya apa? Maksudnya ini benar apa salah? Ini kata kuncinya nih di ini. Kata pertama nih. The gardener. Yes. Nomor dua tuh benar ya. The gardener worked feverishly after the first to save as many plans as possible. Gitu. Terus yang ketiga nih. The famous acting has appeared in more than 50 Broadway's plays. Ini gampang sih. Kayaknya salah apa benar? Ini jelas, ya feverishly tuh terburu-buru ya. Cepet-cepetan tadi. Jadi terburu-buru feverishly. Karena kan habis musim dingin, harus segera diselamatkan. Yang ketiga apa nih? Benar apa salah? Ada yang DM-nya, ada yang bilang salah. Ada yang benar-benar. Yes, Dimas, Evan, benar. Aktor. Harus pakai aktor ya. Karena the famous actor ya kan. Aktor yang terkenal. Kalau acting kan bentuk perlakuannya. Bentuk aktivitasnya. Sedangkan dalam bentuk pelakunya adalah bentuk aktor. Jadi the famous actor has appeared in more than 50 Broadway's plays. Jadi kayak, oh aktor ini tuh udah muncul banyak kali gitu kan. Kayak 50 times ya. Lebih dari 50 Broadway's. Jadi sebenarnya ini tuh lumayan bingung ya. Karena ini gak ada catatannya secara kayak pasti gitu. Tapi biasanya, biasanya nih, biasanya ditambahin OR. Kayak apa ya contohnya? Bentar. Oh kasih contoh nih. Apa ya? Bentar-bentar. Oh kasih contoh. Nah misalnya kayak sculpture. Sculpture tau sculpture gak? Sculpture itu patung. Patung tuh nama bahasa Inggris itu sculpture. Tapi yang pemaharannya namanya siapa? Sculptor kan? Pakai OR. Ada suatu trik biasanya tuh kalau bingung ya, tinggal tambahin OR biasanya. Ada biasanya beberapa kata itu seringnya yang pakai OR di akhirnya. Untuk menunjukin, oh itu bentuk. Oh itu bentuknya tuh bentuknya tuh, itu adalah sebuah bentuk pelakunya. Apakah, yes, kelar. Yeay. Apa ini, Kui? Bentar, aku kasih ini deh. Aku kasih BPT-nya dulu. Bentar, bentar. BPT-nya. Nanti aku edit-edit lagi deh. Kasih jawaban yang benar yang mana. Gitu, mana ya? Share link. Yoi. Can view. Nice. Aku taruh di sini dulu ya. Taruh di sini dulu. Pakai apa, Kak? Canva. Sementara ya. Nanti aku kasih juga. Jangan deng. Ya. Aku stop. Bentar. Line aku kelihatan gak sih? Aku buka line kelihatan gak? Gak kan ya? Bentar. As always, guys. As always. Aku selalu minta feedback. Aku selalu minta feedback kalian. Ya, jadi sambil nunggu kahut. Kan bisa ngisi feedback dulu deh ya. Sambil-sambilan. Aku selalu minta feedback setiap pelajaran, guys. Untuk apa ya? Improve diri aja sih. Gak tau ya. Kayak misalnya gigabut kan bisa ngisiin aja. Boleh-boleh. Aku siapin kahutnya dulu. Kayak misalnya siapin kahutnya juga. Oke. Kahut itu apa ya website-nya? Kahut.it. Itu. Aku siapin dulu kahutnya. PTW kan nih mau masuk mana aja nih, PTW. Ada yang mau masuk FKG UNR gak kayak aku? Kayak nih pada masuk mana? Nanti aku doain. Amin. Pokoknya ini kan tulis di chat. Kayak mau masuk mana? Nanti aku bakal amin. Selalu deh. Setiap pelajaran sih aku tanyain deh. Kayak mau masuk mana? Gak pernah bosen. Oke. Aku bacain satu-satu. Ada yang UNR. Ada yang UB. Amin. Semuanya. Ada psikologi UI. Amin. Semoga masuk ya. Ada yang masuk ITB. Amin. Kuat-kuat ya kalau misalnya masuk ITB. Ada UB. UB juga. UB. Amin. UPI. Amin. Keren banget. Ada UNPAD. Ada ITB juga. SIKO UGM. Amin. Ada yang mau masuk UI. Ada yang mau masuk UPI. FKG UNR. OMG. Setia riski ibu. Kamu kemasa FKG UNR kayak aku. Ini ketemu sama aku ya di UNR. Bentar lagi kita mau offline kok. Kayak gak UAS. Kayak gak UAS. Aku UAS tahun depan. Kalau UNR tahun depan. Amin ya. UNEC. UNER. UNPAD. UNJ. UIN. Amin. Semoga semuanya masuk. Ada yang mau masuk FK UNR. Amin. Semoga masuk FK UNR ya. Aku dulu juga pilihnya masuk FKULAS itu. Tapi. Kolempar ke sebelahnya. Tapi gak apa-apa. Aku suka. Aku suka. Aku sangat enjoy meskipun aku masuk. Gak sesuai pilihan pertama. Gitu. Maunya beasiswa keluar. Ih keren banget. Harus coba. Coba cari-cari ya. Cari informasi. Untung itu. Masih ada waktu. Segera dimanfaatin dengan baik-baik. Cari beasiswa. Terus siap-siapin. Terus tes-tes juga. Kayak bahasa Inggris. Satika nanti bisa buat bekal. Siapa tahu buat tes Tufel gitu. NTU. Gila lu. Sumpil. Gile. Masa NTU. Amin, Liski. NTU. Aku sumpahin kau masuk NTU. UNR. UGM. UB. TI. UGM. Dan lain-lainnya. UB. UPI. Keren banget. Udah kelar, Kak. Belum. Aku masih ada post-test. Bentar ya. Aku masih nyiapin. Udah selesai. Udah selesai. UASnya. UAS gak penikah. UTBK lebih penting. Bener. Gender. Eh, bener. Aku saranin ya, Kak. Jangan terlalu mentingin sekolah. Abis ini kan semester lima ya. Gak penting buat SNM juga. Mending kalian baca UTBK deh. Serius. Apa yang kalian suka di formant itu konteksnya apa ya? Kamu suka sama pembelajarannya? Misalnya, kok kamu gak suka itu? Misalnya, oh PPT-nya keramean gitu. Atau mungkin kamu sukanya. Oh, kakaknya banyak omong gitu kan. Kayak gak suka gitu. Universitas dari Jepang. Oh, mau nyamain Jero. Boleh-boleh. Hard part bubeng. Keren lo, sumpah. Kak, kodenya apa? Sabar-sabar. Sabar, guys. Sabar-sabar. Oke, aku share sekarang. Ini dia. Silahkan join. Kahud.it. Terus itu kodenya. Aku tunggu kalian. Kak, kemana IG-nya apa? Lupa. IG aku. Entah, aku kasih. Kemana aku, lalu jalur apa? Aku jalur. Mandiri. Jalur mandiri. Mandiri. Manusia mandiri. Aku koknya mandiri tau. Fallback ya, kak? Siap, siap. Siap. Aku nanti fallback. Kayak ada waktu. Eh, UTBK itu May, bukan ya? May, diundur May ya. Kalau mandiri ujiannya kayak gimana? Mandiri. Secara pribadi, mandiri lebih gampang sih daripada UTBK. Kalau aku ya, secara pribadi. Secara pribadi, lebih mudah daripada UTBK. Ya, aku tungguin. Aku tunggu sampai jam 20 berapa ya? 20.08 mungkin. Atau 27. 0.20.07. Mandiri ujiannya gimana ya? Ya, itu tadi. Lebih. Menurut aku lebih gampang daripada UTBK. UTBK itu menurut aku lumayan duit sih. Lumayan sulit. Tapi, enggak aku gak maksud aku nakutin guys. Enggak, enggak aku maksud aku nakutin. Bisa, pasti bisa. Pasti bisa. UTBK mah. Cuma UTBK doang. Psikologi UI 2022. Mantap. Ayo, aku tungguin ya. Sampai 20.07 kali ya. Kan ada yang mau nanya-nanya kah? Enggak kan? Kalian dari mana aja BTW? Kak, fallback aku ya. Siap, enggak aku fallback. Emang kak jalan mandiri, kak? Aku jalan mandiri. Aku masuk UTBK. Aku kan emang MF, kak ya dulu. Tapi, ya emang gak ada jeki gitu kan. Terus aku nyoba mandiri. Alhamdulillah lolosnya yang pilihan kedua. Yaudah, Alhamdulillah. Bagus ya. Enggak apa-apa. Safari ku cacat. Matku paling sukses semester awal apa, kak? Untuk FKG ya. Ada FKG. Kalau di UNER, itu tuh ada pelajaran umum. Ada pelajaran yang fakultas kamu. Prodi kamu. Kalau di Prodiku, semester 1 itu masih banyak pelajaran umum. Jadi, kamu belajar tuh di kelas besar sama anak angkatan. Sama anak fakultas lain. Jadi, kamu di MKWU ya ketemunya sama anak hukum, anak psikologi. Macem-macem. Ada anak FKP juga. Pokoknya semua satu. Ini lah ya. Satu angkatan pokoknya ada. Tapi untuk pelajaran FKG-nya, aku paling susah sama antropologi dental. Itu pelajaran baru soalnya. Ada juga anatomi. BTW itu, FKG juga ada anatomi loh guys. Kalau kalian belum tahu. Mungkin di kalian kira cuma FK2 yang anatomi. FKG juga ada anatomi. Kemarin pas mandiri ada biayanya enggak, kak? Berapa kalau gue tahu? FYI, untuk UNER itu sebenarnya enggak semahal yang lain. Dan kalian bisa cek di website-nya UNER itu lengkap. Aku kayak promosi UNER, anjir. Astaga. Ya, karena aku anak UNER loh ya. Ya, udah enggak apa-apa. Pokoknya, mandiri mahal enggak sih, kak? Tergantung, tergantung. Mahalnya seberapa. Tapi untuk ukuran UNER, UNER itu enggak semahal UNIF lain gitu loh guys. Kalian bisa cek deh coba. Misalkan mau nge-MFK, FKG itu enggak semahal fakultas kayak yang lain. Aku juga kaget kok, kok segini doang gitu. Mandiri mahal enggak sih, kak? Ya, intinya aku beban ortu lah ya selama ini. Mandiri ujungnya kayak gimana? Nah, tes biasa. Ada TPS, ada TPA. Tapi jelas mandiri lebih gampang. Demi apa? Lebih gampang. Tunggu bentar, kak. Oke. Tampol ya, bikin A plus tengah. Kemana di UNER uang pangkalnya berapa, kak? Kak, kelasku 45 juta. HIC. Kalau aku FKG, masa aku ngomongin nominal sih? Enggak, enggak mau. Kayak ngecek aja sendiri di website-nya. Ada lengkap, sumpah, demi apa. Itu lengkap banget. Kan harganya berapa? Kalau yang paling mahal setahu aku ya untuk FK. Oh, kemana nyebabkan daftar FK? Itu bukan daftar ya? Kayak mau daftar enggak jadi, karena kemahalan terus juga jauh. Itu di UNPAT. Itu lumayan mahal. Tapi jauh yang lebih mahal lagi itu swasta sih. Kalau UNPAT tuh mahalnya di uang pangkalnya itu minimal 3 jidit, depannya 2. Kalau yang lainnya tuh masih 1, kosong-kosong masih ada. Bahkan ada yang 9 masih ada. Ujinya sama kayak UTBK enggak sih, kak? Lebih stresan UTBK kalau aku. Aku ngomong gini enggak bermaksud nakutin UTBK sih sebenarnya. Kak, tunggu bentar lagi lo, geng. Iya, aku tungguin. Ketuturan enggak bisa terima di tulisan SMS lain IPA ya? Enggak bisa ya. Ketuturan itu harus IPA. Kayaknya harus IPA. Kalau dari IPS pindah, ketuturan enggak bisa. Ke FK, FKG itu harus dari IPA ya. Harus dari IPA. Harus dari IPA. Kalau lainnya masih bisa. UNPAT mahal, iya demi apa. Benar, UNPAT tuh mahal banget. Gampang banget, kak. Apanya? Angkatan 21, kak. Iya. Sekalian sombong, astagfirullah. Ini general nih dari tadi. Astaga. UNPAT seru enggak, kak? Seru-seru aja sih. Tidaknya selama ini masih baik-baik. Temannya juga baik-baik. Ayo nih aku tungguin masih 4 bulan anak. UTBK saja susah banget. Ini gimana ya? UTBK itu goib, guys. Aku itu fisika. Ngejain. Ngawur semua. Itu lebih tinggi daripada aku kimia yang belajar mati-matian. Aku enggak tahu. Sudah, aku enggak mau ingat lagi deh, guys. Sudah, dah. Stress gak usah masuk FKG. Masih enjoy sih. Masih semester awal, soalnya. Kak, cara belajar bahasa Inggrisnya gimana? Nonton film, pakai subtitle, nyanyi bahasa Inggris. Kakak orang Surabaya. Aku harus doar, cu. Oke, udah 48. Aku mulai kali ini. Aku mulai ya. Udah kan ya? Siap ya? Banyak ngomong nih kakaknya. Kakaknya banyak baca. Astagfirullah. Udah ya, aku start ya. Ada yang masih belum, kak? Oke, aku mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku mulai. Lucu banget anjir tema-temanya. True or false? An extended cruise would be a nice way to spend a vacation one day. Oke. Bener apa? Salah. Biar kalian concern, lah. Bener apa? Salah nih? Vacation one day. Salah kok bener ya? False ya, guys? Eh, kok banyak-banyak yang jawab true? Oke, aku beritahu salahnya ya. Salahnya itu di sini. Di one day-nya. Bentuk one day itu, ini enggak kelihatan ya kan, Vanya. One day, one day, one day. Bentar, aku stop share. Aku share lagi. Ya. Ya, untuk, apa itu, one day, itu bentuknya salah ya. Karena ini one, ini bentuknya adalah untuk singular. Sedangkan days ini pakai S. Berarti dia bentuknya lebih dari satu. Ya, berarti ini salah. Itu seintinya. Udah kan? Gitu aja, simple. Oke, next ya, ke selanjutnya. Yang kedua, sama. True or false? Mayang, was surprised. Not single. Ini mayang, kenapa ya ke sini? Apa yang membuat mayang kuat? Ganti pertanyaan. Kak, lagu kahutnya itu ada lagunya? Mana lagunya? Ada lagunya. Oh, enggak bisa, sorry. Soalnya aku pakai laptop. Aku itu, aku ituin. Soalnya share Sean ya tadi. Tapi cuma, sorry ya, kayaknya enggak dulu deh. Enggak lah. Maaf ya, aku enggak bisa kasih lagu. Lagu ini. Kan? Enggak, ngakak sumbacetnya. Ya, itu jubunya true, guys. Ya, karena not a single worker. Not a single worker. Ini benar betul-betulnya. Ini mayang, enggak tahu ya kenapa dia di sini. Enggak tahu. Ya, not a single worker was available on Tuesday. Ini benar. Karena bentuknya satu doang. Oke, next. Eks, aduh gila nih. Serius sekali kamu. Lanjut ke soal nomor tiga. You will have blah-blah-blah problems if your income taxes, if you can't professional help. Problems. Problems ini bentuknya. Problems ini bentuknya bisa dihitung. Kalau bisa dihitung berarti countable. Kalau countable tuh pakenya yang mana ya? Ini ada satu doang nih yang bisa pakai countable. Lainnya tiga ini ada yang enggak bisa. Itu sih gampangnya. Kan mungkin ada yang SS enggak sih? Atau masih ingat ya? Tadang. Ya. Jawabannya viewer. Oke. Jawabannya viewer. Karena viewer ini berlaku untuk bentuk angka. Bentuk countable. Yang lainnya ini adalah bentuk uncountable. Semua. Less. Much. Little. Ini bentuknya uncountable. Sedangkan viewer ini bentuknya countable. Gitu. Easy ya. Paham ya. Kita next. Ke soal nomor. Empat. Oh, Lynn. Wih, gila sih. Jadi Lynn tuh banyak yang ngomong. Oke, langsung ke soal nomor. Empat. Sama-sama. Apa yuk. A few soldiers who had been in heavy combat were broke back for a little rest. Apa yuk. Ini 20 detik doang ya. Pasti ngebut banget nih kalian. True. Iya, true. Jawabannya betul. Karena soldiers, dia bisa dihitung. Kalau dihitung pakainya a few. Pakai few. Terus rest. Rest ini gak bisa dihitung ya. Pakainya little rest. Itu sih. Intinya. Oke, next. Keselanjutnya. Ahui. Wih, disalib sama ahui. Ahui. Next, nomor lima. All of the child are attending Dodi's birthday party. Dodi lang tahun, guys. Yang datang bocah-bocah. Child kan. Eh, Dodi kenapa lagi nih? Sumpah. Gak tau aku. All of the child are attending Dodi's birthday party. Kira-kira ini benar apa salah? Benar apa salah? Yuuu. Benar apa salah? Salah pencet. Jawabannya false, guys. Kenapa? Karena child. Child ini bentuk tunggalnya child doang. Tapi kok dalam bentuk jamaknya? Itu bukan child ya. Tapi bentuknya children. Jadi banyak anak itu children. Tapi satu anak doang bacanya child. Gitu. Next. Nanti ketenyalin ke pencet, guys. Ya, ahui masih merajai. Keren banget deh. Ahui ini siapa sih, betul? Next. Kita ke soal nomor enam. The teeth in the back of his mouth needs to be corrupt. Benar apa salah nih? Ini penggunaan itu sih bentuk irregular. Bentuk regular sama irregular. Ngebut nih 20 detik tuh kecepatan gak sih? Kecepatan ya? Kok aku lihat akhir-akhirnya pada ngebut? False. Yes, false. Ya. Kalau bentuk satu doang, Satu gigi tuh tooth. Kalau banyak gigi, Lebih dari satu itu betulnya teeth. Tapi gak usah pakai S. Ya. Ini S-nya gak usah. Ini yang bikin salah nih. Oke. Udah paham ya? Kita next ke soal selanjutnya. Anjay. Ahui masih merajai. Jangan-jangan ahui ini orang PJJ ya? Ngaku kamu. Kamu jangan-jangan PJJ ya? Gisela itu ahui ya? Ngaku kamu ahui. Ya kan? Gisela. Kamu gisela anak-anak belakang PJJ ya? Kamu anak-anak. Kamu anak pasti anak itu ya? Anak orang belakang ya? Enggak. Oke lanjut. Yang ketujuh. The company hired Blah-blah-blah. Ini susah nih kayaknya. Silahkan dicermati. A company hired A blah-blah-blah To prepare marketing students For the new product. Ya. Kalau bentuknya kayak gini. Hired. Berarti ini bentuknya adalah pekerja. Pelaku. Pelakunya itu apa? Ada statistikan. Statistik. Statistical. Statistikian. Aku anak biasa. Oke. Fine. Iya jawabannya. Jawabannya statistian ya. Statistian. Statistian itu adalah bentuk Bentuk apa ya? Bentuk pekerja. Pelakunya dari statistik. Statistik ini adalah bentuk Nounnya. Bentuk Bendanya. Tapi kalau statistician itu pelakunya. Keren. Keren. 21 orang benar itu keren. Next. Nuh. Ahui. Tidak. Sekarang ke go. Anjay. Go dong. Ayo go go go. Kita ke soal selanjutnya. Kedelapan. The sculpture work from sunrise until sunset on his new project. Tadi aku udah jelasin ya. Sculpture itu apa? Kalau kalian dengerin tadi pasti kalian tahu. Sculpture. Sculpture itu ini. Tapi kalau misalnya pelakunya. Dia pakai apa? Belakangnya dikasih apa? Ya ini emang susah sih emang sih. Sculpture itu apa ya? Sculpture itu patung ya. Tadi aku udah jelasin. Tadi aku udah jelasin. Sculpture itu patung kan. Dan ini work ya. Berarti ini pelaku. Karena itu kayak orangnya tuh. Mengerjakan sesuatu dari matahari terbit. Sampai matahari terbenam gitu kan. Untuk proyek barunya. Nah sculpture ini. Salah ya. Bentuk pelakunya sculpture itu adalah sculptor. Tadi ada beberapa tips. Kalau sculpture itu. Kalau ada pelaku itu biasanya tambahin OR aja. Jadi kayak sculptor gitu. Kayak gini. Sculpture. Jadi jawabannya salah. Eh salah. Tapi jawabannya dia sculptor. Ini jadi OR. Karena sculpture itu bendanya. Oke. Kita ke soal nomor 9. Awu. Awu. Awu nyaik lagi dong. Ih gila sih. Ini kepanjit lagi gak falsenya? Oke. Kesembilan. How blah 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 bread should I bring. Ini masih inget gak sih yang tadi. Yang itu kan. Noun kan ada yang countable. Ada yang uncountable. Nah ada satu lagi tuh. Yang tadi kita maki-makiin. Ya. Bread aja termasuk apa. Termasuk noun yang mana. Kalau noun yang itu pakenya yang mana. Kalau enggak paling gampang tinggal nyari sih. Yang paling beda. Ah emang banget. Tapi emang masih banyakan much. Oke fine fine. Ya jawabannya yang benar much ya. Karena kenapa bread itu termasuk bentuk uncountable. Complicated noun ya. Some nouns can be counted in other language. But can be counted in English ya. These nouns bentuk kata benda ini harus termasukkan di bentuk uncountable. Nah ini termasuk bread. Termasuk uncountable. Kalau uncountable masuknya ke yang sini. Ya pakenya much. Oke. Got it ya. Paham ya. Ke soal terakhir. Ini siapa nih? Lin. Wih dih. Wih dih. Gila sih, gila sih, gila sih. Wih. Keren, 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 keren. Ini Lin tadi sama Ahui kan. Ya pakai. Kita lihat plot twistnya di soal terakhir. This looks like a lot of trouble for me. Trouble. Ini enggak susah-susah banget kayaknya. This looks like a lot of trouble to me. Ini kointer kuncinya di sini nih. Ini nounnya bentuknya apa? Countable apa uncountable. Ini enggak ada aturannya enggak sih? Ya jawabannya true ya. Oke. Udah sih itu aja sebenarnya. This looks like a lot of trouble for me. Ya udah gitu ya. Trouble tuh ngerti dihitung. A lot of ya berarti ada banyak. A lot of. Kita lihat podiumnya. Gila, gila. Yang ketiga. DKV. Amin ya? Ini mah masuk DKV maksudnya. Shift. Ini plot twist banget loh. Gila plot twistnya. Oke, selamat. Untuk tiga besar. Enggak sih? Selamat untuk semuanya. Bisa jadi JJ ya. Eh keren. JJ ini siapa JJ? JJ ngaku. Ayo chat. Kamu ngaku. Siapa JJ? JJ. Intan. Wih keren banget. Selamat-selamat. Selamat ya. Kamu pake aku selamat ya? Aku ngasih hadiah masalahnya. Iya. Hadiahnya rasa-rasa kebanggaan. Selamat ya. Oke. Keren-keren. Benernya 8. Koreknya 46 persen. Berarti gak apa-apa. Fine-fine aja. Ahui kemana? Ahui. Ahui tadi. Gisela bukan ya? Dapat 1 juta untuk juara satu, Kak. Oke. Fine. Fine. 1 juta Zimbabwe mungkin. Boleh-boleh. Ada yang mau tanyain lagi gak? Ntar hasilnya lagi deh ya. Buat yang belum dapet. Ada yang mau nanya lagi, Kak. Ini tinggal. Masih. Masih ada 7 menit. Hasilnya lagi. Mungkin juga yang mau apa? Untuk belajarnya pas mau TBK gimana? Aku itu baru belajar itu 3 bulan, guys. Kenapa? Karena aku kena tipu. Bukan kena tipu ya. Itu. Aku pikir itu TBK tahun aku itu gak pake. Gak pake TPA. Aku pikir cuma TPS doang. Jadinya ya kebablasan. Kayak kelelapan. Waktu aku habis akhirnya. Ya jangan ditiru ya, guys. Ken ada waktu banyak dimanfaatkan dengan WI. Oke. Aku stop share dulu. Ken jangan menyesal. Jangan menyesal. Ken masih banyak waktu dimanfaatkan dengan baik belajar ya. Ntar aku kasih form Google aku. Ini kalau misalnya kalian mau kasih feedback. Di TPS mandiri lebih gampang ya, Kak. Jelas. Kok TPS jauh banget lebih gampang kalau mandiri. Jauh lebih gampang. Tergantung unifnya sih sebenarnya. Tergantung unifnya. Tergantung unifnya. Tahun depan being misah tipsnya, Kak. Ya, aku dapet info ya. Jadi jangan saya pelekan bahasa Inggris ya. Belajarlah bahasa Inggris dengan baik. Meskipun aku ngajarin-ngajarinya itu masalah-masalah grammar. Tapi ya gak apa lah ya buat nambah-nambah pengalaman aja. Sebenarnya kan soal-soal UTBK gitu kan pakenya teks-teks panjang-panjang gitu kan. Aku sebelumnya pertemuan pertama itu sempat ngajar yang kayak panjang-panjang gitu. Materinya ada di C-Drive gitu. Tapi kayak capek, bosenin banget. Aku gak tau. Jadi aku bening bahas-bahas grammar aja gitu. Tips pas ngerjain bahasa Inggris gimana, Kak? Ngerjainnya. Gimana ya? Kalau soal tentang purpose sama ide utama ya tinggal lihat-lihat kata pertama biasanya. Kalau aku biasanya gitu sih. Kan kebanyakan soal UTBK kan kayak soal pertama. Rekomendasi film. Aku tuh jarang nonton film, guys. Aku tuh suka nonton berakor. Tapi dakornya aku pake subtitle bahasa Inggris ya. Jadi kan nonton dakor, series. Kan nonton Squid Game itu jangan pake subtitle bahasa Indonesia. Pakainya bahasa Inggris. Jadi kenapa listening bahasa Inggrisku itu gak terlalu bagus? Karena aku jarang nonton bahasa Inggris. Enola Hallowmas. Itu mungkin. Apa itu? Yang ngerokok-ngerokok itu siapa sih namanya? Aku lupa namanya. Yaudah lah ya. Enola seru. Jadi pengen nonton film. Oke. Terima kasih. Ya, Piki Blinders. Bener. Siapa yang ngopit pin? Ya, bener. Itu siapa itu? Awak. Awak, Kak? Awak. Awak. Ya, Piki Blinders itu action-nya keren banget sih. Awak. selamat menikmati